Pemirsa bakal calon presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto, berencana melakukan pertemuan dengan Partai Amanat Nasional hari ini. Ya, pertemuan akan membahas dukungan calon presiden. Sebelumnya, bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, melakukan pertemuan dengan Partai Kebangkitan Bangsa PKB pada 28 April 2023 lalu. Dalam pertemuan ini, Prabowo dan Muhaymin Iskandar menyampaikan, Koalisi Gerindra dan PKB semakin solid mempersiapkan pemilu 2024 mendatang. Sebaliknya kunjungan PAN ke PDI Perjuangan pada 2 Juni 2023 lalu, ternyata masih belum menyepakati dukungan kepada bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Ketua Mumpan Zulkifli Hasan mengaku berkunjung ke PDI Perjuangan menjadi pertemuan pertama yang akan dilanjutkan dalam pebicaraan berikutnya, termasuk dukungan calon presiden. Menariknya, usai bertemu dengan jajaran petinggi PDIP, ternyata Partai Amanat Nasional juga berencana menerima kunjungan dari Partai Gerindra di DPP PAN. Pertemuan ini salah satunya juga akan membahas mengenai dukungan calon presiden. Lantas, setelah mendapatkan dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa, akankah bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, semakin dekat mendapat dukungan dari Partai Amanat Nasional? Tim Liputan Ainews melaporkan.